Ya, cuma masih di belakang pangangnya. Dan buat teman-teman yang bingung, Ilyas itu Cassius ya. Cassius ya, sorry. Nah, sekarang kan arse-nya muncul. Nah, dari kemarin. Gue gak tau kenapa. The Graff itu ngeri banget. Iya. Dari Mace kemarin. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya. Mereka mengadu Franco dengan Chou. Jadi ada kemungkinan ini bakal bener-bener ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk, high return. Melepas Finn dengan Franco-nya. That's right. Melepas Patrick Skylar. Iya. Dengan potensi kita lihat tadi. Winrat dan Rata tapi lihat. Macing money ya. Mantap dari Chou Raphine. Berhasil menarik sedikit Sally Boy. Tapi gak masalah. Selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Gak masalah, gak masalah. Oke. Dan bahkan tertarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Jadi gak menjadi masalah yang cukup besar sebenernya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pak Kito ya. Dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat. Siapa yang bakal duluan? Oke, siapa yang dapetnya rotasi duluan? Iya. Siapa yang pick off first blood duluan? Karena yang level 4 duluan dia bakal lakuin genging secepat mungkin. Dengan dua hero kayak Pak Kito dan juga Karina. Uh, Nino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali lakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gue ketertinggalan dari segi block. Karena dah cukup berbahaya. Untungnya jangan sampai terdeteksi. Bahkan pai, ya bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih paket dari kumpul-kumpulnya dan bakal. Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya. Kalau liat ya. Iya. Sampai dapetin sekal teaser dan juga satu kelompang kecil itu ya, Mr. Krap kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. Terus juga dia jagain posisi dari pai ya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4-an juga dari Albert ke level 4. Tapi belum ada rotasi dan belum ada first spot yang didapatkan. Mereka satu sama lain enggak mau untuk gajulik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih fokus. Bad move-nya enggak mau di early, Nett. Lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua map-nya dari atas ke bawah ke janggal musuh. Dan bahkan dapetin purple-nya lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. Empat orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert. Sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk lewat Murphy. Tinggal memilih targetnya siapa yang bakal diterendam. Tapi lihat. Lagi. Lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retribusinya. On point dan bahkan first spot. Diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan mau terhadap seorang Albert. Sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan satu-dua retribusinya. Ada yang dijawu? Di arah terbangan tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dijawu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to Monster. Ini benar-benar menjadi jawaban. Dan bagi ini emblem jungle yang masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree. Dia gak punya damage to monster. Dia untuk fight oke. Untuk jangka panjang oke. Untuk fight late game oke banget. Tapi lebih lama junglinya. Yes. Itu dia point terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3 sampai 5 detik. Hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert berarti sekitar 28 ya. 29. 28, 29. Eh 29. Nah tapi mungkin ini kita lihat Udil. Bakal coba dijemputkan atau tidak. Tapi pelih lah begitu saja. Rasul. Serol akan dikeluarkan. Leo Murphy gak bersama menjemput. Tapi ada 2 paciman yang pasap. Belum dia. Apakah 1-8 upload dia dikeluarkan. Duel trigger dari Kling. Dia bisa berhasil di follow up dengan indah. Dua tubang. Ini bukan hal yang baik. Dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah. Atau kepanasan. Jangan lupa untuk beli head and shoulder sekarang. Untuk meng-wipe out ketombebasah dan gatal pakaian shoulder. Edisi Mobile Legends. That's right. Itu dia yang terjadi. 3-0. Untuk poin-poin dia awal. Dia bakal clay. Yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil. Dan bahkan Finn-nya. Rasul diamankan di arah mid lane. Oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya. Itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali dikembangkan. Mau sampai kapan. Karena kita lihat di sini. Untuk turtle-nya ya. Abarth. Leo Murphy. Dan bahkan. Tiga selatu selipuanya. Untuk mendapatkan satu turtle. Ada baster clay-nya. Masih ada flicker. Masih ada buka-buka belakang. Leo Murphy sekarang. Dan bahkan lagi. Dan lagi. Kling spree. Didapatkan oleh seorang Albert. Dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pay-nya juga tumbang. Tidak ada sprint yang dimikian dari seorang pay. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear. Tapi untungnya. Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya. Dari Nino ini. Berhasil mendapatkan platingan. Tinggal sepuluh empat ya. Iya. Untuk mencoba menyimbangi. Dari segi golter. Kita lihat. Dari segi itemnya Profesor. Nino fokus. Dia respect dengan Steel Lake Plate. Tapi dia fokus karena BOD. Respect lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar. Dia mau main agresif. Dia tahu. Timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu. Untuk goflangersnya juga. Bagaimana pd-nya dia. Kalau seandainya Finn dan juga Albert. Bakal melakukan genging power karantoplin. Dan bakal lihat. Terhasil dapatkan satu. Sally Boy. Demi kembali yang pun Rundil. Karena belakang. Nino ucap untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alterigo. Dan ternyata berhasil. Berlukan dengan satu ball yang murfi saja. Untungnya. Nggak jadi dapetin tiga. Hampir loh. Tadi Udil sama Sally Boy bisa di takedown. Yes. Dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi diberikan. Di menit 5.30 tadi. Ketika flicker sedukan oleh Sonoschiler. Tinggal gimana caranya nanti untuk invite berikutnya. Mungkin bisa mengincar ke arah globetlanernya. Karena ini dari tadi juga Albertnya. Nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya. Udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. Empat kill loh diamankan. Oh my God. Kali ini di arah tengah. Kalau coba di-engage. Tapi mereka sadar. Itu bukan hal yang baik. Alterigo masih memiliki Leo Murphy. Mungkin. Arachio sih bisa set up. Tapi kalau ntar set up dari tim Alterigo. Mereka punya flick. Mereka punya the way of the game. Bisa dilakukan set up balik. Dan ketika set up balik itu berhasil didapatkan. Ini kemungkinan akan shut down. Ada seorang Albert. Tapi lo liat nggak tadi. Sorry motong ya. Iya kalau. Lo liat nggak tadi si Nino. Iya. Map awareness-nya. Gue banget kalau main di Gotland. Ada. Langsung mundur ya. Musul, Nett. Kena trap sekali aja ya. Kena trap sekali aja loh, Nett. Langsung dapat informasi. Dia mundur. Tapi dari tadi aku ngeliat Clay. The way of Dragon. Ini dia. Jawaban lockdown balasan Alterigo Esports ketika mereka tahu. Fight-nya bakal punya dua lockdown. Ada Franco dan juga ada The way of Dragon. Kopian. Oh ini hal yang bagus. Sampai retribution. Dari Baderberg ke Pai. Liat. Dibalaskan kembali keadaan. Dari Baderberg ke Pai. Pai. Mencoba dicepung. Tapi terjatuh damage selalu sakit. Tidak dibisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali. Sally Boy membalas dengan sebuah retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu tapi yang over turn. Ya, betul. Nah, Rusilo di depan sana. Masih mau lebih. Liat berubah lebih. Masih ada Wealthbreaker. Tapi karena pelikir dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu. Seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane loh. Mid lane. Itu dia. Beda ya. Bukan batu, bukan top lane. Renner. Renner. Operator Taktilite. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jaraknya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Batrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak tegaknya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya. Dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ini ternyata pick off lagi. Ini dia. Ada dua pick off dari Clay. Dan juga dari Finn. Sambil tembok. Masih bisa ngejar. Operator Taktilite. Tapi Albert dipelit gitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia. Masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan. Dan bahkan Udil yang dihincar sama Sonar 7. Nggak ada flea. Mencoba untuk gocek. Tidak ada lagi pasif. Dan langsung dia manggam gitu saja. Udil udah bagus banget tadi nggak gocek Karina. Dia udah dapet momentumnya. Ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang ekspek bahwa di rumput sana. R7 udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pake sprint. Tapi dia udah nggak punya apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move. Smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa punching Albert. Nyangkut di tembok. Dia bisa flea. Dia pake sprint. Tapi ya balik lagi. Umur nggak ada yang tau. Tiba-tiba langsung. Nggak gitu. Bukan. Yang namanya rumput nggak ada yang tau. Rumput ya umur. Karena balik lagi. Udil bukan roamer disini. Dia tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi. Mungkin member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya banget. Ini bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong arah kill. Embusnya iya. Kirinya udah kena dua. Mereka bakal melaksan tipe. Dan itu berbahaya. Terus kita Lord akan muncul. Oke tiga lawan tiga masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak wak lah kan. Kayak worry ya. Mau diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana naik pesawat. Iya jadi turunnya langsung pakai tarak. Oke tapi kita lihat disini. Terus kamuji. Nampaknya harus kehilangan dulu. Satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim. Aran Kiyoshi. Mereka akan coba menunggu. Nampaknya. Dengan adanya pergerakan dari tim Alterigo. Yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan kiri kanan depan belakang. Bau tuh Jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke itemnya. Ya itemnya kali ini udah punya Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop outnya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan. Dari Franco dengan menggunakan conceal disini. Jadi movement speednya udah bakal punya banget. Cuma R7 nya. Dia bakal backstep. Atau dia bakal eksekutor. Itu nanti akan kita bedakan disini. Lihat. Trainer Apathy nya langsung membuat. Sesengah HP dari Kagura hilang. Oke. Pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya. Lord yang 9. Untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali. Itu masih oke. Masih wajar. Masih aman. Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret. Itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari. Turretnya skill. Turret di bawah. Menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Turret di bawah pun juga bisa langsung bersih. Oke. Kalau winning condition kita ngomongin winning condition. Anak Kiyoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Mereka punya dua pick over seperti biasa. Ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy. Ada The Way of... Sorry. Ada Blodian juga dari Finn. Cuma buat Alterygo Esports. Winning condition mereka adalah... Oh my god. Magimania fun top. No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini. Keen. Pimpin. Magimania mata Finn. Berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Nino. Almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya. Pokor Red. Ini jangan lupa. Di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Serius ya. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar. Dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Jadi buat kalian semua. Ada tim yang masih milih ya. Jangan lupa di share. Oke. Jangan lupa di share juga. Dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding. Dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa Profesor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif. Karena dapetin. Ini memang dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara paksa. Secara paksa. Karena gini. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Outer Egoismur adalah. Pick off balik 1 member. Dari Arki Oshiii. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off. Kena hook duluan. Wah. Ini mungkin. Tidak tinggi. Bloody Almond cancel bergerakan dari Leo Murphy. Berhasil menunggakan 1 tapi dibalikkan kembali kanan Leo Murphy. Sangat retomau. Masih di mortaliti. Alpha terperagam di tempat sana. Tapi lihat di cancel. Leo Murphy still survive. Pai masih terlalu lebih. Loco Tracker. Seba sebenarnya. Terguna kanan dipalikkan oleh Dewa Oshiii. Wow. Tanpa adanya Finn dan Parker Leo Murphy still survive right now. Dan itu yang baru mau aku bilang. Bagaimana pick off yang bisa dilakukan oleh The Wild Dragon. Dengan memenangkan kuantitas. Mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi Arki Oshiii. Keputusan Finn yang sangat baik ketika. Jadi sebenarnya. Sudah nggak ada pilihan. Sudah ngincer Batrix ya. Tapi akhirnya. Nggak apa-apa Finn mati pun dia. Dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respawn lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ikutin teamfightnya. Masih ada lima-lima sekarang. Untuk Lord yang sudah di enhance. Oke. Tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kenapa. Kalau dihapar. Ini bilang kenapa kali umur vital. Immortal ini dipecah. Immortal ini dipecah. Untungnya masih ada Ayah Udil. Terima kasih. Mungkin yang akan terdapatkan. Seri mana-mana kepoi mati. Mati yang matap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my God. Ini suatu, man. Ini suatu. Sebenarnya tadi udah bagus banget. Udah equal. Udah pertukarannya oke. Dia dapat fight. Tapi setidaknya mundur. Jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi seri boleh tertangkap. Dan ada yang ngeliat gak? Anjing mania mantap. R7 nge-zoning dari Nino. Biar Nino gak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Ironhook yang manis banget. Dengan eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Jelly Boy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed. Ada upstop. Ada upstop sekalipun gak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak. Itu dia source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya. Immortal pun belum jadi di sini. Ini untuk Bloodlast. Dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak. Karena udah ada Dominus Ice. Kepotong di sini 50%. Oke. Kak Rampley ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alterygo. Jangan sampai dia terpikop. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Ironhook-nya. Untung masih ada Mian. Rasanya dilangan dengan cukup cepat. Dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari Malterygo. Kali ini mereka digerogotin. Tapi it's okay. Gak apa-apa digerogotin. S-lock base dari... Maka Bloodian. Oh my God Book Cornet. Ini bisa menjadi pencana. Mereka mengatakan untuk memaksakan Mian. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi depan mereka. Dan itulah dia. Karu-aruki Oshii. Membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung. Menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my God. Dan respect diberikan. Respect. Respect diberikan dari para coach.